Intro Salam Saudara Kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Sungguh sangat luas biasa kembali dapat persuah bertemu Dengan saudara yang hebat-hebat dimanapun saudara berada Baik yang ada di Upuk Barat, Upuk Timur, dari Sabang sampai Maruki Demikian juga saudara-saudara yang ada di luar negeri Malaysia, Singapura, Brunei, Timur Liste, India, Jepang, Hong Kong, Australia, Amerika Serikat Dan negara-negara lain, Eropa yang tidak saya sebutkan satu persatu May God bless you abundantly First of all, I would like to welcome you all to the channel of Khotbah Pendeta On the special program Selamat datang Di saluran Khotbah Pendeta Pada acara special Selamat datang Kali ini kita akan Mendengarkan Sebuah pesan Yang disampaikan oleh Hambanya Doktor Bambang Nursena Bagaimana cara memenangkan Bani Kedar Nepayot Itu surah Dengan pendekatan Budaya Ini saya pikir Apa yang disampaikan oleh beliau surah Ini benar-benar Merupakan Sebuah model Atau Kita Dapat juga Jadikan contoh surah Sehingga Bani-bani Kedar Nepayot Itu yang sangat alergi Terhadap kekristianan Itu bisa Dimenangkan Dalam pendekatan Budaya Dan apa yang beliau paparkan ini Benar-benar membuka wawasan kita Surah Dan Saya lihat Surah Dari kesaksian-kesaksian Yang beliau Sampaikan ini Ini benar-benar bisa Menginspirasi kita Sehingga Kambing Tumpah Kedan Nepayot Yang dinubuatkan Dalam Yesaya 60 Ayat 7 itu Surah Itu bisa terkenati Dengan demikian Nama Tuhan Dipermuliakan Di pulau-pulau Dimana kita Berada Yang disebut Indonesia Mari kita ikuti saja Penjelasannya Paparannya Sampai akhir Bani Yesus Memberkati Salam Saya Dr. Andi Baderadi Wiyajokusumo Silahkan Menikmati Saya ingin gambaran Satu Satu Peristiwa ya Ada seorang Ibu-ibu Orang-orang Chinese Ketemu sama saya Di Jakarta Udah beberapa tahun lalu Dia punya problem Yang sama Dia tinggal Di kampung Melayu Orang Petawi Banyak disitu Sorry bukan Melayu Orang-orang Petawi Di Jakarta Jadi Ada Pak Haji Yang selalu Kalau lewat rumahnya dia Itu gak mau nolah Karena di depannya itu Ada salib Ini namanya Double minority Sudah Cina Kristen lagi Jadi dia itu Gak pernah dihiraukan Sama Pak Haji Yang fanatik Yang tinggal di tempat itu Suatu saat Dia kemudian Ikut sama saya Ke Israel Saya menganjurkan Pada Apa Peserta Jiarah ini Nanti Kalau ke Yeriko Saya wajibkan Membeli Kaligrafi Kaligrafi Bahasa Arab Lupa Saya gak bisa baca Rata-ratakan orang gitu kan Untuk apa Saya pasang Sudahlah Pokoknya kamu beli aja Kalau kamu gak beli Saya belikan nanti Karena saya gak mau Terlalu lama berdebat Orang sentuh Gak ngerti-ngerti Itu pendekatan itu Anda gak ngerti juga Gak apa-apa Sudah ada pahalanya Anda pasang disitu Kemudian Dia beli Ibu itu Gak saya ceritakan Untuk apa dibeli Pokoknya ini dipasang Nanti di ruang tamu Karena dia cerita Sama saya Dia gak mau lihat Tempat saya pak Karena ada salibnya Gitu Dan dia beli Dua Ada Yohanes 1 14 Dan firman itu Telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Dan kita telah melihat Kemuliaannya Yaitu kemuliaan Yang diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia Dan kebenaran Itu dipasang Menggantikan salib Kemudian Di depan ruang makannya Dia Dikasih Doa Bapak kami Di ruang makanan itu Di tempat ruang makannya Karena ada Kata doa Bapak kami itu Yang Gubsana Kafafana Adina Yaum Waqfirlana Dunubana Dan seterusnya Berilah kami Makanan kami yang secukupnya Makanya ditaruh di meja makannya Tidak begitu lama Sudah pulang dari Israel Kira-kira seminggu kemudian Ibu ini cerita Dan penuh semangat Dulunya dia minder sekali Ketemu dengan Pak Haji Setelah itu Dia penuh semangat Dia cerita Pak Bambang Terima kasih Pak Kenapa terima kasih Saya bilang Pak Haji itu baru datang Ketempat saya Pak Memberi selamat katanya Memberi selamat bagaimana Dia mengucapkan Selamat Ibu Kapan masuk Islamnya Karena Dia tahu itu bukan Ayat Al-Quran Dia langsung mengatakan Tidak Pak Saya tidak masuk Islam Loh Ibu kenapa Memasang ayat Al-Quran Bukan Pak Ini ayat Injil Masya Allah Ibu beli di mana Ini yuk hati-hati Ini cara-cara Tristanisasi Yang dilakukan oleh Orang-orang Kristen Loh Pak Saya beli di Yeriko Pak Yang jual Ini orang Muslim Ini loh fotonya Katanya Loh koknya di foto Itu coba Itu gempernya Rok Kudus Bekerja Itu di foto Ini loh Pak Yang beli Pak Saya beli di tempat ini Ini orang Muslim Pak Setelah itu Ada komunikasi Memang kenapa Buk Kalau orang kesendisian Loh ini orang Arab Semua Pak Akhirnya cair Tidak lagi Dia ditolak Ibu ini malah Berani bersaksi Selalu dia Telepon saya Kalau ditanya Allah itu Punya anak Bagaimana Pak Jawab saja Tidak ada orang Yang ngomong anak Allah Itu artinya Tuhan beranak Itu tidak ada Kok primitif sekali Tuhan itu beranak Seperti beranaknya manusia Primitif sekali Gitu loh Kedua Kasus yang sama Seorang teman saya Dia pemilik pabrik Kancing Jadi kancing itu Di Bali Dia itu membuat Kancing itu Dari Apa namanya Kerang Batok kelapa Yang tua itu Dibentuk Dibuat mesin Sebagian Didesain Sangat indah Itu sudah Diekspor ke luar negeri Nah Jadi yang Tukang stok Untuk Bahan-bahan Kerang Bahan-bahan Batok kelapa Itu biasanya Orang Majura Selama itu Dia lakum Dinukum Baliatin Tidak pernah Komunikasi Pokoknya Begitu Si temen saya ini Mulai Terika indil Dia langsung menghindar Tidak mau ngomong itu Nah Saya tahu Ini obatnya Orang sakit Kayak ini Bagaimana Menanganinya Saya suruh beli Alkitab Ibrani Arab Itu belinya di Mesir Di salah satu Toko buku Kristen Namanya Maktaba Al-Uskufiyah Itu ada Alkitab Bahasa Ibrani Dengan terjemahan Kata-perkata Bahasa Arab Temen saya juga Seperti Ibu Tionghoa tadi Untuk apa Pak Saya tidak bisa membaca Memang kita Harus Bisa membaca Baru kita bisa memiliki Ini kalau Bapak Tidak beli Belum tentu ada lagi Dia beli Setelah dibeli Waktu Ini saya bilang Bapak perlu koleksi lagi Alkitab Ibrani Indonesia Alkitab Yunani Indonesia Mula-mula Dia tidak suka buku Akhirnya dia beli Dari lain Ditaruhlah Di ruang kerjanya dia Tempat orang Madura Tadi setor bahan kancing Begitu dia lihat Kedepannya Dia mulai nanya Loh Ini Pak Ini buku apa ini Al-Quran Bukan Bukan Al-Quran Ini Al-Quran Ini Injil Masya Allah Ini Injil Iya ini Injil Kok bahasanya Arab Loh memang orang Arab Disana banyak yang Kristen Baru tahu saya Pak Kalau Arab itu ada yang Kristen Loh dia nanya Kalau yang ini Ini bahasa Ibrani Bahasa Ibrani itu Bahasanya Nabi Musa Ada komunikasi Beberapa orang Madura Disitu Minta dibat Orang itu kan Membayangkan ke Kristen Itu kan karikatur Bayangan mereka sendiri Yang tidak real Pernah terjadi Jadi Jangan Anda tidak hanya cukup bicara dengan mulut Karena apa itu Tidak menolong Kami bukan orang kafir Untuk apa Tunjukkan sesuatu Yang membuat dia mikir sendiri Dan Anda pura-pura Tidak tahu saja Kalau ditanya Saya tidak tahu Ini hadiah dari teman saya Coba Bapak baca Dia pasti jarang Bisa baca Tapi tidak tahu artinya Terus kemudian Jelaskan Bahwa itu Alkitab Ini hal-hal yang sepele saja Tapi Intinya Jangan Kan banyak orang Barat itu Yang salah dalam menginjil Nyebarin traktat Orang turun dari Besli itu kan Tidak menghargai orang Seperti itu Orang belum kenal Dikasih traktat Jadwal sepak bola Tapi isinya injil Ya itu tidak bagus lah Karena apa Kita menjadikan orang lain Menjadi objek Tidak menghormatinya Sebagai sesama subjek Kita membina hubungan baik Pasti orang tidak marah Tetapi kalau belum kenal Kita langsung Sudah terima Yesus Ini kamu itu ngapain Nanya-nanya itu Nanya yang lain Apa tidak ada bahan Benar tidak Ini yang membuat Kekristenan yang agresif Seperti ini Yang membuat Kekristenan ditolak Kedua Baju Eropa kita ini Mesti kita tanggalkan Mahatma Gandhi Itu seorang pengagum Kristus Masa mudanya Gandhi Itu justru disemangati Oleh ajaran kotbah Di atas bukit Sampai dia melahirkan Ajaran yang namanya Ahimsa Menolak kekerasan Itu ajarannya Gandhi Gandhi ini Masa mudanya Sangat diinspirasi oleh Kotbah di atas bukit Kenapa dia tidak menjadi Kristen Suatu hari Pemuda Gandhi itu Mengunjungi gereja Gereja orang kulit putih Baru sampai di halaman gereja Dia dihentikan Anda mau kemana Saya mau ke gereja Karena saya tahu Disini nama Kristus Diberitakan Sorry Tuhan Karena gereja ini Untuk orang kulit putih Bukan untuk orang kulit hitam Seperti Anda Ini gereja Inggris ini Marahlah Gandhi Gandhi yang mengatakan Saya menerima Kristusmu Tetapi saya menolak Kekristenanmu Sampai akhir hayatnya Gandhi tidak menjadi Kristen Tetapi dia berusaha Sekuat tenaganya Untuk menerjemahkan Nilai-nilai Kristen Dalam kehidupan politik India Dan dia mengatakan Hai penginjil-penginjil Engkau sibuk bercerita Tentang Yesus Kristus Engkau berkotbah Tentang Yesus itu kasih Tetapi saya berusaha Seumur hidup saya Untuk menerapkan Ajaran kasih itu Dalam kehidupan orang India Kalau kamu hanya bercerita Tentang Yesus itu kasih Saya berusaha Sekuat tenaga Menemukan cara Bagaimana mewujud Kasih Kristus Di tengah-tengah orang India Malu kan kita Seperti itu Makanya kita ini Kadang-kadang Terlalu Western minded Semua kita Contoh dari Barat Semua kita Contoh dari Barat Akhirnya apa Akhirnya kita Tercabut dari Akar budaya kita Yang Indonesia Saya pikir itu ya Jadi mungkin ini Bisa menginspirasi Bagaimana Langkah awal Membina hubungan baik Tunjukkan Kalau Kristen itu Bukan seperti Apa yang mereka Bayangkan Tunjukkan Kristen itu Adalah Ramah dengan Semua orang Bahkan Kalau untuk Kasus-kasus seperti itu Sekarang ini kan Eranya lebih mudah Saya Beberapa orang Ketemu dengan Orang Indonesia Yang studi Dia Lazar Ketika saya masih Kuliah di Mesir Dia mau ngambil Studi tentang Kristologi Di Sekolah Islam Dia minta Tolong sama saya Dimana mas Saya bisa menemukan Buku-buku Kristen Berapa tahun Kamu di Kairu Sudah 7 tahun 7 tahun kamu Gak ngerti Toko-buku Kristen Ayo saya ajak Sampai Toko-buku Kristen itu Seluruhnya kan Memang Arab Bahasanya Arab Dia beli Buku-buku yang lain Sampai di rumah Sebelum dia pulang Ke Indonesia Dia nginep di apartemen saya Saya Bawakan lagu-lagu rohani Bahasa Arab Terus saya guda dia Kan Saya tinggal di lantai 3 Di lantai pertama itu Yang punya rumah Lantai kedua juga Yang punya rumah Baru lantai ketiga itu Saya sewa Flat itu Otomatis Kalau dia Naik ke lantai 3 Karena manual Tidak ada liftnya Maka dia mesti lewat Tuan rumah yang orang Kristen Koptik Orang Kristen Tapi Kristen Arab Terus Dia tanya Dia tanya Anamin Indonesia Saya dari Indonesia Oke Apa kabar Zaid Alhamdulillah Kulutamam Si Kristen tadi Menjawab Alhamdulillah Kulutamam Semuanya baik Dia tanya Mas Itu orang Islam Enggak Kristen itu Loh kok ngomong Alhamdulillah Kamu nanya aja Sendiri ke dia Ngapain nanya saya Lalu saat dia ketemu Oh Suda Anda ini Kristen Apa Islam Saya sejak kecil Kristen Ini kamu lihat Ada salib di tempat saya Kenapa kamu Ngomong Alhamdulillah Kita sini semua Ngomong Alhamdulillah Sebelum agama Islam ada Itu memang Bahasa Arab Kenapa Iya Tapi di Indonesia Ngomong Alhamdulillah Itu pasti Islam Kan Di negara Arab Tidak Malaysia ini Yang lebih Arab Petimbang orang Arab Pakai kata Allah Enggak boleh Enggak boleh Itu pangkatnya Dia apa Kalau dia sehari-hari cakap Melayu Tidak pakai bahasa Arab Kan aneh Makanya Orang Indonesia itu Lebih Islam Lebih Arab Petimbang orang Arab Di negara Arab Tidak ada masalah Terus saya setelkan lagu Kamu dengerin lagu ini Lagunya itu kira-kira gini Allah Karim Allah Allah Karim Terus saya matikan Ini Islam apa Kristen Pasti Islam Yakin Yakin Pasti Islam Nah oke Dengarkan lagu ini Baid kedua Saya bunyikan lagi Mis mumkim yimsa awlatuh Allahul lazim Salah gitu Kenapa salah? Masa? Tidak mungkin Allah meninggalkan anak-anaknya Yang benar tidak meninggalkan hamba-hambanya Ini kok anak? Nah itulah masalahnya Karena ini lagu Kristen Bukan lagu Islam Kalau lagu Islam Tidak mungkin Allah meninggalkan hamba-hambanya Ini anak-anaknya lagu Kristen Masa Allah Terus saya tunjukkan ayat ini Apa? Sampol kasetnya ini loh Di gereja nyanyinya Baru tahu ini 7 tahun dia di Mesir Dia baru tahu kalau Kristen berbahasa Arab Apalagi yang di Gorontalo Ini orang Indonesia yang tinggal di Mesir selama 7 tahun Artinya apa? Kendala budaya ini menjadi sangat kuat Mencegah banyak orang Indonesia untuk mengenal Kristus Nah makanya Gerakan yang ketiga tadi saya namakan gerakan kebudayaan Saya kira itu ada yang lain Silahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!